Halo semuanya, balik lagi sama gue Eric. Jadi di video kali ini, gue mau membahas event terbaru di game Pocket Incoming. Sebelum lanjut ke videonya, gue mau ngasih tau kalau review lagi gak ada antrian lho. Jadi buat kalian yang mau akunnya direview atau mau digacain, bisa langsung DM ke Instagram gue, ericvermilion, kecil semua, atau link ada di deskripsi ya. Well, mungkin kalian udah pada ngeliat ya tadi di depan, itu sekarang lagi ada draw baru, yaitu adalah si Red Draw, Lugia, dan Diansy. Nah, kalian juga bisa liat di halaman home ini, ini udah ada beberapa event, dan ini kalian udah liat event Xmas and New Year Carnival, terus ada Snow Dodgeball, dan beberapa event lainnya. Tapi di video kali ini, gue mau fokus untuk ngebahas Red Draw aja ya, soalnya gue juga masih belum begitu paham tentang eventnya, jadi mungkin besok baru gue bikin video lagi yang membahas secara lengkap tentang semua eventnya. Jadi langsung aja kita bahas. Ini sebenernya gue juga agak kaget ya, soalnya kan kemarin gue udah bisa dibilang ngabisin Diamond untuk nge-gacha di Alga, dan kalian semua mungkin udah pada nonton, dan tiba-tiba sekarang ada gacha lagi Diansy sama Lugia. Menurut gue ini antara untung-untung gak untung sih, soalnya emang udah di akhir bulan kayak gini, apalagi kemarin setelah di Alga gitu kan, mungkin ya ada sebagian besar dari kalian disini lebih pilih ngambil di Alga gitu loh, dan sekarang Diamondnya udah tinggal sedikit ya, termasuk gue gitu loh. Gue gak bisa ngambil apa-apa lagi, karena Diamond gue disini bisa dibilang Rp14.800 ya Rp15.000 lah. Sementara minimal untuk ngambil S Plus ini kan Rp20.000. Jadi, ya sebenernya agak sia-sia sih soalnya ngeluarin event ini di saat terakhir, tapi ya langsung aja kita bahas lah ya, siapa tau dari kalian kemarin gak ngambil di Alga, terus kalian masih pengen ngambil Diansy sama Lugia ini, karena emang udah lama banget kan Diansy sama Lugia ini gak pernah keluar lagi. Jadi langsung aja kita bahas. Antara 2 Pokemon ini, Diansy sama Lugia. Langsung aja kita pencet, kita arahin ke Pokedex-nya. Nah, pertama mungkin kita bahas dari Diansy. Mungkin kalian semua udah pada tau ya tentang Diansy, tapi gue mau bahas skillnya dulu sedikit. Skill pertamanya, meningkatkan defense, tapi disini beda dia meningkatkan dua-duanya, physical defense sama SP defense. Skill yang ini, ya kalian semua mungkin udah pada tau, dia ini melindungi Pokemon dengan highest attack, pake shield, dan shield-nya ini rata-rata tuh lumayan tebel. Ultimate-nya, dia bikin satu Pokemon kita gak bisa gerak, terus dia ngasih shield yang ngeselin itu, yang shield-nya itu kalau pas udah dipecahin malah bisa dapet ini lagi lah, heal lagi lah, terus bisa dapet shield lagi lah kalau heal udah penuh. Ya, begitulah. Passive-nya, oh, passive-nya gue lupa sih sebenernya, tapi ini passive-nya yang dia bisa nge-recover HP kalau dia ada nge-copy di buff ya. Ya, pokoknya dia ini tipenya support lah, support untuk nge-heal bisa dibilang. Dan bisa dibilang sebenernya Lugia ini tipenya hampir sama sih. Dia juga sekarang ini ya, dia ini sekarang menurut gue tipenya jadi support juga, soalnya, ya dia gak bisa dibilang attack juga, soalnya attack-nya ini udah kurang banget, tapi untuk support sih menurut gue masih oke. Skill satunya, dia cuma meningkatkan satu doang, SP defense, tapi sebanyak 80%. Skill-nya yang ini, dia nge-heal dirinya sendiri sebanyak 10%. Dan kalau ada negative effect, dia juga convert lagi jadi 15% HP. Jadi dia nge-heal juga ya. Ultimate-nya, mungkin kalian semua udah pada tau, dia nyerang 3 Pokemon, terus dia ngasih, buff untuk kesemua elai, 20% speed dan 25% effect. Jadi effect ini, kalian bisa kena damage-nya 0. Bahkan untuk ultimate sekalipun ya, kalian bisa kena damage-nya 0. Dan meningkatkan 25% ultimate skill res. Jadi ini maksudnya, kalau misalnya kalian kena ultimate skill ya, kalian lagi lebih bisa tahan lah. Gampangnya kayak gitu. Terus, pasifnya ini juga gampang banget. Mirip banget sama pasifnya Tiranitar, bintang 8. Karena, dia yang bisa, kalau misalnya dia mau mati, dia nggak mati, tapi dia sisa 1 HP, dan setelah itu dia ngerestore 40% dari HP-nya. Bedanya, kalau Dugia ini, dia juga nge-recover res-nya. Kan kalau si Tiranitar itu kan nggak, tapi sih biasanya emang, kalau udah abis digebukin sampai HP-nya abis sih, biasanya emang res-nya sih selalu penuh sih. Jadi, nggak begitu masalah juga. Yang bedanya, ini dia juga bisa, protect ally dengan lowest HP, dan di Lugia itu nge-share 50% dari damage-nya. Terus, nah ini mungkin, banyak yang jarang yang pakai, tapi di sini dia juga bisa, kalau misalnya ada yang flying Pokemon, dia juga bisa nge-recover 5% HP-nya Lugia. Tapi jarang sih, gue ngeliat biasanya yang pakai. Nah, jadi, di antara kedua ini, maning lebih bagus, Lugia atau Diansy. Ini dari pengalaman gue ya, selama, ya udah main game ini, 3-4 bulan lah. Dan gue udah ketemu banyak Lugia dan Diansy, dan menurut gue, sekarang ini lebih valuable si Lugia sih daripada Diansy. Emang gue lebih banyak sih ya ketemu Diansy, cuma, Diansy ini tetap gue bilang susah banget untuk dipakainya. karena, karena, kalau, dia Rage-nya ini kecepatan, ataupun kelambatan, dia itu, ya, kurang gitu loh, kalau misalnya dia Rage-nya kecepatan, di saat, ultimate team musuh masih, penuh semua, dia udah, duluan, ya kan, musuh tinggal ultimate semua, shield-nya pecah, dan HP kita berkurang banyak juga, itu nggak bagus. kalau ultinya ketelatan, misalnya Pokemon kita tinggal sisa 1 atau 2, dan itu pun, biasanya kan yang sisa itu kan Pokemon Defense, yang HP-HP-nya masih tebal. Itu juga, nge-heal lagi, ya buat apa gitu loh, Pokemon Defense di-heal sampai penuh, dan dapat shield juga, yang nggak bisa membalik keadaan gitu loh. Ini jadi, si Dian C ini, susah banget pakenya. Jujur, ini bahkan, kayaknya, yang gue ketemu, bisa pake si Dian C-nya ini, sampai pas itu, ya, bisa dihitung pake, jari lah, jadi, di bawah 10 orang. Emang bener-bener susah banget sih, pakenya si Dian C ini. Dan, sebenernya, banyak yang bilang kan, kalau misalnya si Dian C ini, kalau misalnya mau dipake, dia harus bintang 8. Ya menurut gue ini ada bener sih, jadi, kalau misalnya nggak bintang 8, ya emang kurang banget, sedang nggak, nggak hanya kan kalau bintang 8 tuh, dia udah ada gunanya gitu loh, di field. Pas battle yang mulai, dia udah ngasih shield duluan. Jadi, dia udah ngasih pertahanan duluan, dan, kalian ngumpulin retia tuh, bisa lebih aman. Kalau misalnya si, Dian C-nya ini, ngumpulin retia juga kurang sedikit, misalnya tinggal sisa dikit lagi, dan tiba-tiba dia kena ultimate yang lain, udah langsung, mokat. Ya, dia juga nggak bisa ultimate ya, bisa apa juga. Jadi, ya menurut gue, Dian C ini, balik lagi, susah banget sih. Sebaliknya Lugia, biarpun, dia ini bisa dibilang S+, yang pertama kali muncul, yang bisa didapetin secara, ya gampang lah, bisa dibilang, dari red draw ya, kan yang pertama kali kan, skill grade, tapi dari bit war. Tapi, menurut gue, ini, biarpun, kitnya ini simple, kayak cuma kitnya, ya ini kalian bisa ngeliat lah, pasifnya, pasifnya tiranitar gitu loh. Jadi, kalau misalnya kalian punya tiranitar, mungkin kalian merasa nggak perlu. Tapi, kalau udah, misalnya udah late game, ini tuh, cuma, nggak bisa mati selama satu turn, itu bener-bener berguna banget, itu berasa banget. Baik di PvP, maupun di PvE. Kenapa gue bilang di PvE juga, PvE itu menurut gue juga lebih penting sih, kan kalau misalnya PvP kan, nggak ada yang kalian harus, nyelesain requirement-nya atau apa, sedangkan kalau di PvE, misalnya kalian nggak boleh, kalian mau di Aether, kalian mau lanjut sampai lama, kan Pokemon kalian nggak boleh ada yang mati. Nah, kalau Lugia ini bisa, hidup dengan satu HP, di round berikutnya, kalian tinggal, cari yang bisa nge-heal, dan udah, masalah selesai. Tapi, gila kalau udah mati, itu harus cari yang bisa ngidupin, lagi, dan itu lebih ribet daripada cari HP. Jadi, menurut gue, emang lebih berguna Lugia sih, karena emang pasifnya ini, dan bukan cuma karena pasifnya, ultimate-nya juga, dia bisa meningkatkan speed sama event. Emang kadang-kadang si event-nya ini, nggak berasa ya, gue juga merasa kalau lawan Lugia itu, kadang-kadang, dia, kita ultimate ya, kena-kena aja gitu, kayak nggak berasa dia nambah event-nya. Cuma ya, kadang-kadang, pas lagi crucial, Giel berasa sih, misalnya, kayak dia bisa menghindari ultinya Skizor. Nah, kan, kalau ultinya Skizor dihindari, itu kan udah jadi ribet banget urusannya. Skizor udah jadi nggak bisa jalan lagi, Rage-nya udah habis juga. jadi, ya, menurut gue sih, bisa dibilang, Lugia ini masih lebih bagus sih, diambil daripada Diancy. Dan, poin pentingnya lagi, Lugia ini juga, dia tipenya fisik sama si Flying ini. Sedangkan si, Diancy ini, dia rock sama, Ferry. Ini menurut gue, lebih gampang dibuat timnya si Lugia ini sih, soalnya Flying ini kan banyak banget, Lugia, eh, Lugia kan, Rayquaza itu Flying, dan banyak nanti Pokemon S+, yang tipenya Naga, yang kemungkinan besar Flying juga. Jadi, ya, menurut gue, gue lebih pegang Lugia sih, kalau kalian, mau ambil ya. Soalnya, ini berdasarkan dari pengalaman selama, ya, selama gue main gitu loh. Tapi, kalau kalian merasa, Diancy ini lebih, ya, kalian lebih suka, atau kalian merasa bisa, makanya ya silahkan aja gitu loh. Cuma, ya emang sih, Diancy ini susah banget makanya, soalnya, makanya ini tuh harus on point banget lah. Nggak, nggak bisa terlalu cepat, atau nggak bisa terlalu lambat. Jadi, ya begitulah, kalau kalian mau disul pilih, antara kalian mau Lugia atau Diancy, ya, gue 100% lebih milih Lugia. Bahkan, kalau gue disul pilih antara Lugia, Tokyo Grey, atau Lugia, sama si, Grodon, atau Regigigas, kayaknya gue bakal tetap masih pilih Lugia sih, soalnya Lugia ini team play banget. Jadi, ya, kemungkinan besar, kalau kalian punya Pokemon S+, yang lain, atau kalian punya, ya nanti Pokemon-Pokemon Mega yang lain, ya Lugia ini masih berguna-berguna aja, soalnya kan dia, nge-support tim yang lain. Kayak gitu loh. Diancy juga sama sih, nge-support, soalnya kan dia nge-support dan nge-heal. Tapi ya, baik lagi, ini menurut gue, kitnya yang ini, yang bisa selamat satu HP ini, ini bener-bener berguna banget. Dan, setahu gue, kayaknya S+, yang selanjut-selanjutnya tuh, emang ada kit yang lebih bagus, cuma, nggak ada lagi sih kit yang bisa, stay satu HP, dan masih hidup, selamat satu ronde kayak gini, kayaknya, Pokemon selanjutnya udah nggak ada deh. Jadi, ya, kalian, kalau gue disuruh milih, ya gue lebih bakal pilih Lugia, tapi ya, balik lagi, disini, kalian lihat, diamond gue, cuma 14.800, jadi, gue nggak bisa gacha ya. Oh iya, ngomong-ngomong, gue juga mau bilang, kalau kalian misalnya, diamondnya mepet kayak gue, disini kan 15.000, jangan lah, coba-coba gacha, soalnya, udah pasti nggak dapet. Soalnya susah banget lah, mau dapetin di bawah 20.000 itu, minimal banget tuh 20.000, bisa lebih bahkan. Jadi, ya, mending kalian tunggu sampai 20.000 lah. Gue sih sebenernya juga, kalau gue punya diamond ini, gue pengen banget nih, nge-gacha si Lugia ini. Cuma ya, bedanya itu masih banyak gitu, masih kurang 5.000, jadi ya, kayaknya gue harus merelakan si Lugia ini, gue harus nunggu Pokemon S Plus berikutnya. Padahal sih, sebenernya event yang lain nih, gue ngeliat juga, event yang, ini bagus loh sebenernya. Bisa dapet yang ini, diamond span-nya, bisa dapet tiket, sebenernya lumayan banget. Tapi ya, apa boleh buat, karena gue belum punya 20K. Jadi, ya, begitulah, komentar gue tentang, mana yang harus dipilih, antara Dian C dan Lugia ya. Sekian aja untuk video kali ini, bagi kalian yang suka saat videonya, silahkan klik like, dan subscribe. Terima kasih. Terima kasih. sub indo by broth3rmax